Pak Am, bagaimana kalau kita mendapatkan undian, apakah itu termasuk perjudian? Ya, di antara mekanisme judi adalah mengundi. Tetapi tak selamanya mengundi itu judi. Jadi, Rasulullah suka mengundi istrinya, siapa yang akan ikut dalam perjalanan. Nah, berarti yang namanya mengundi itu tergantung niatnya apa. Kalau mengundi itu niatnya untuk judi, ya judi. Tapi kalau mengundi itu, misalnya ada sebuah perusahaan, karyawannya ada seribu orang, mau diumrohkan sepuluh orang. Nah, caranya di mana? Diundi. Yang diundi itu level, misalnya, staff gitu. Yang manajer ke atas mah enggak, karena yakin dengan penghasilannya dia bisa berumroh. Akhirnya perusahaan tadi mengundi. Dari seribu orang itu, sepuluh orang yang diberangkatkan. Itu pun diseleksi lagi, yaitu dari level yang misalnya gajinya tidak lebih dari 3 juta, misalnya. Ya kan? Yang level bawah. Boleh tidak? Ya tentu saja tidak apa-apa. Boleh tidak apa-apa. Jadi tak selamanya, yang namanya undian itu judi. Yang namanya undian judi itu yang disebut dengan Perbuatan setan. Kalau yang dimaksud adalah undi, mengundi unsur judi. Tapi kalau mengundi karena saking banyak, atau misalnya sebuah perusahaan, dia mengundi customernya di percikkan iman, percik tours misalnya. Dari dalam setahun itu, kita mengundi siapa yang mendapat alumni yang pernah ikut percik tours, percikan iman, tour and travel. Diundi, diacak pakai komputer. Siapa di antara mereka yang dapat free untuk umroh dari alumni? Ya tentu saja boleh-boleh saja. Karena kan kita mau berterima kasih kepada para customer, pada pelanggan yang sudah setia. Nah nanti dari pelanggan yang pernah umroh dengan percikan iman itu, dilihat. Yang sudah lebih dari 3 kali, nah itu yang masuk dalam undian ya. Yang baru sekali, mah enggak gitu kan. Tapi kalau yang sudah 3 kali, itu kan sudah ada loyalitasnya. Nah kesetiaannya pergi dengan percik tours. Nah lalu kita undi ya. Dan mereka diberi penghargaan untuk umroh gratis. Nah itu penghargaan bisa dia sendiri yang pergi, bisa dia berikan kepada orang lain. Yang jelas, orang itu yang menentukan. Misalnya Pak Ahmad, dia dapat undian untuk umroh dari percikan iman gitu. Nah Pak Ahmad ini dia kasih untuk ibunya misalnya. Dia kasih untuk adiknya, silahkan. Tapi yang kita undi adalah yang sudah umroh lebih dari 3 kali. Minimal 3 kali gitu. Nah boleh tidak? Ya boleh-boleh saja. Itu bentuk terima kasih kita kepada yang setia. Yang loyal begitu. Itu hal yang boleh ya. Nah jadi yang dimaksud undian di dalam Al-Quran itu adalah undian judi. Al-Maisir itu judi. Tapi ingat tak semua undian itu bagian dari judi. Persis seperti ada orang yang dia dapat mobil dari sebuah perusahaan. Karena dia belanja, dapet kupon, dia masukkan kupon itu. Dia nanya Pak Ahmad, halal tidak? Halal. Tapi, nah undian itu, kalau kita dapat hadiah undian, itu zakatnya 20%. Itu seperti menemukan barang temuan. Seperti menemukan barang, apa namanya dalam Islam tuh? Barang harta karun. Jadi saya mau menggali sumur, begitu ternyata saya menemukan emas ya. Nah itu harta karun namanya. 20%. Nah sekarang Anda yang dapat hadiah motor, hadiah mobil ya. Hadiah umroh. Itu ada zakatnya. Zakat harta karun. Yaitu 20%. Itu yang tidak boleh dilupakan. Jadi, zakat dari undian itu 20%. Karena dikategorikan atau dianalogikan sebagai harta karun. Itu yang harus diperhatikan.